...Arab Saudi ini lebih ke, aduh berat nih, atau justru lega kita punya peluang lebih besar. Kalau saya kemarin melihat pertandingan antara Uzbekistan dengan Arab Saudi, di yang mana Uzbekistan menang melawan Arab Saudi ya, menurut saya sih menelawan, apakah nanti berhadapan dengan Uzbekistan antara Arab Saudi dan ternyata kita melawan Uzbekistan menurut saya tidak ada masalah. Kenapa? Karena pemain-pemain kita sekarang dalam kondisi yang sangat bagus. Baik mentality, tactical game, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka menyerang, bagaimana transisi. Mereka bermain dengan sangat bagus lagi. Menurut saya siapapun lawannya tidak ada masalah memang pada perbedaan antara Uzbekistan dengan Arab Saudi. Di mana Uzbekistan gaya-gaya bermainnya seperti Eropa, dia lebih mengedepankan possession play dan organisasi yang rapi. Sedangkan Arab Saudi memang lebih banyak mengendalkan kecepatan-kecepatan berlari dan banyak melakukan bola-bola lompas. Jadi menurut saya siapapun lawan tidak ada masalah karena pemain-pemain kita sudah tampil sangat bagus. Seperti itu Mbak Nitya. Progresnya sudah terasa gitu ya. Saya suka nih optimisme Coach Aji nih. Kalau Bung Wesley melihatnya sama, karena kan Uzbekistan bisa dibilang tampilnya superior sekali ya di Piala Asia 2-3 tahun ini. Belum kalah, belum pernah kebobolan. Ini melegakan atau justru malah membuat kita jadi harus lebih waspada? Nah, itu poin pentingnya. Belum kebobolan, waktu itu kita menghadapi Korea Selatan. Dan saya di Kopas TV juga, bersama Coach Aji juga, saya ingin ketemu Korea Selatan dibandingkan ketemu Jepang. Dan terwujud dan terima kasih kepada teman-teman, Arhan dan teman-teman bisa mengalahkan Korea Selatan. Belum pernah Korea Selatan dibobolkan dan Korea Selatan diputus rutinitas mereka ke Olimpiade oleh Indonesia sebagai tim debutan. Nah, tadi Coach Aji sudah mengatakan gaya bermain berbeda. Dan saya melihat apa yang dipilihkan oleh pelatih kita, Sintayong, dalam empat pertandingan ini menunjukkan kita bisa memainkan strategi yang berbeda. Dua pertandingan Qatar-Laun Australia kita mainnya hampir sama, meskipun Laun Australia, coba kedua kita benar-benar compact defense, karena kita dikurung. Tapi ketika menghadapi Jordania, praktik strategi yang dimainkan oleh Sintayong itu saya yakin tidak terbaca oleh Kubo Jordania, sehingga bisa kebobolan empat gol. Lalu menghadapi Korea pun, mental kita luar biasa menurut saya menjadi kunci bermain efektif dan efisien, sehingga fisik kita terjaga. Semua dimulai dari mental dan kemudian bisa bermain efektif dan efisien, mengikuti strategi atau game plan yang dipersiapkan. Oke, sebelum main ke mental nih arahnya ya, saya pengen balik ke Coach Aji. Ini ngomongin soal strategi, karena menarik tadi mengatakan bahwa ketika Jordania, rata-rata semua sepakat mengatakan Garuda muda bermain jauh lebih baik daripada atau dibandingkan melawan Korea Selatan. Karena ketika melawan 11 pemain dan juga melawan 10, justru malah kita, apa sih sebenarnya terjadi supaya tidak terulang lagi gitu, Coach Aji? Kita bicara strategi di sini. Ya, memang ketika melawan Korea, Korea bermain dengan 10 pemain, tetapi Korea masih bisa memainkan permainan yang cukup baik ya, dan juga lebih menekan kadang-kadang. Tetapi jangan lupa bahwa pertahanan pemain-pemain kita sangat rapi, justru sulit, justru meskipun Korea Selatan menekan, tapi tidak ada pergerakan-pergerakan yang membahayakan gawang kita. Karena memang pertahanan kita sangat sulit untuk ditembus Korea, bahkan Korea pun kalau memang bertahan, dia nggak berani melakukan pressing. Selain kekurangan orang, dan memang kalau mereka melakukan pressing di atas, justru akan mengambil resiko, karena possession play dari tim kita sangat bagus, dan akhirnya Korea mengambil keputusan, dia bertahan di middle third, jadi bertahan di lini tengah dia. Jadi menurut saya ketika pertandingan melawan Korea, justru kita yang mendominasi permainan, kita menang di possession ball, terus jika kita menang dalam shooting on target, saya pikir ketika melawan Australia, kita menang dari semua aspek. Bola pemain-pemain kita justru lebih bahaya. Lagi kita ketika niting 1-0, yang 100% masuk, sekarang eksekusinya kurang, akurannya kurang bagus. Seperti itu. Harus tetap memiliki pembakasannya kalau kita melawan Uzbek ya? Oh iya, harus. Kita harus tetap menjaga, kalau kita bertahan, justru itu akan menjadi, semakin kita akan semakin cepat bola datang, justru sangat yakin, terus tetap akan memiliki pembakasannya. Kenapa saya kembali ke bukuan, perlu diperhatikan saat nanti pembawaan kisah. Ya, kembali ke, kalau kita harus bertahanan, seperti dikakang, memang habis dihajar oleh Gus Baikitan yang sangat baik memainkan serangan dari tengah. Dan kalau pertahanan kita, saya sangat berharap, jenderal di tengah kita, Inver Jenner maupun Nathan, itu bermain baik, dan didukung oleh 3 center back kita ya. Saya nggak tahu apakah Ferrari bermain bersama Justin Hapner dan Deskirido. Tapi kalau nanti, sisi kanan pertahanan kita diserang terus oleh Uzbekistan, seperti halnya Korea, saya berharap, Koshintayong sudah memainkan strategi yang mempas, apakah Rio Fahmi, apakah kemudian, saya nggak tahu, siapa yang akan dimainkan di Fajar Fatur Rahman kah, di belakang kanan itu, itu pasti menjadi sorotan bagi kemulauan. Nah, mental, tadi saya batin di tengah modelnya apa? Modelnya mental. Ya, ini makalah penting ya. Iya, kalau sudah mabuk pujian, kalau sudah mabuk kemenangan, merasa sudah selesai di perpat final, sayang, makanya targetnya jangan perpat final lagi. Yang kemarin targetnya udah, tiket Olimpiade, makanya habis-habisan lagi. Jadi, jangan selesai di perpat final, jangan pernah puas. Itu yang saya butuhkan dari para pemain. Coach Aji juga melihat kekhawatiran ini nggak sih? Karena kita sudah, yang tadinya dianggap tim non-unggulan, tapi ternyata bisa bermain begitu maksimal. Tadi Anda katakan sendiri bahwa kita ini, seperti satu pergerakan yang sama-sama maju terus, begitu kan, yang serang terus, baik sekali. Apakah urusan mental ini, justru nanti menjadi hal yang, lebih mengkhawatirkan, ketika melawan UBEC tadi? Iya, tentunya, ini memang pertandingan sudah semifinal, levelnya lebih tinggi lagi. Apalagi targetnya memang Olimpiade, Coach Aji. Iya, betul. Betul, ini memang pemain-pemain harus tetap fokus, harus tetap terdisiplin, karena jangan lupa, tinggal selangkah lagi, kita akan mendapatkan tiket otomatis, main di Olimpiade 2024. Dan, saya sangat yakin, Coach Hseng Tayong sudah mengantisipasi itu, jangan sampai pemain-pemain, ketika main di semifinal nanti, tidak tampil seperti biasanya. Jadi, menurut saya, pemain harus tetap fokus, dan saya sangat yakin, pemain juga akan habis-habisan, karena tinggal dua langkah lagi nih. Sekali lagi, kalau kita menang, kita final, dan begitu. Kalau seandainya kita sampai final, ini justru luar biasa. Jadi, menurut saya, pemain-pemain akan tetap tampil fight, tetap ngotot, dan percaya diri, tapi jangan overconfident. Jangan lupa, Uzbekistan juga tim bagus. Tapi, meskipun Uzbekistan juga sampai pertandingan terakhir, masih clean sheet, jangan lupa bahwa Korea kemarin juga clean sheet, tapi ternyata Indonesia bisa mencetak dua gol. Mudah-mudahan ini bisa mengulangi. Ini tetap harus, optimistisnya harus tetap dijaga gitu ya, Coach ya. Betul. Kalau bicara tadi, modal ya, modal tambahan gitu, ini kan di timnas, udah tiga yang sekarang, kita punya Rizky Rido, ada Ramadan Sananta, ada Hernando Ari, yang bisa dikatakan, sebenarnya mereka punya keuntungan sendiri, karena sudah pernah melawan Uzbekistan di Asian Games ya, 2023 lalu. seberapa jauh ini akan jadi tambahan penambahan mental, artinya cukup pede, dan juga bisa menambah strategi? Ya, tentunya Coach Sintayong selain mendapatkan masukan dari pemain-pemain yang sudah pernah main di Asian Games melawan Uzbekistan, tentunya tim analisa sudah menganalisa dari kelebihan dan kekurangan apa yang bisa dieksplore, dan apa yang harus diantisipasi dari kelebihan tim Uzbekistan, dan apa yang bisa dieksplore dari kelebihan tim Uzbekistan. Dan tentunya tim sudah memikirkan itu, tim sudah mempelajari videonya, tentunya setelah tahu kekuatan lawan, setelah tahu mengukur kekuatan tim sendiri, baru di situ tim pelatih akan menentukan strategi. Seperti itu Mbak Nitya. Gimana kalau menurut Bang Wesley, apakah kemudian Anda melihat ya ini oke lah nambah modal nih kayaknya nih? Ya, semua pasti pengalaman itu penting gitu, kita bisa bermain kosong-kosong selama 60 menit, tapi kebobolanya masa injury time ketika di Asian Games melawan Uzbek. Tapi jangan lupa juga Uzbek itu kan pasti berkembang, bukan hanya kita yang berkembang. Mereka di edisi sebelumnya kalah di final melalui Arab Saudi, malamnya 0-3. Di partai ini, di edisi ini mereka ingin sekali untuk pertama kali tampil di Olimpiade persis seperti kita. Dan ya saya menunggu lagi, apakah strategi yang disiapkan oleh Sintayong. Karena secara tim pemain, Uzbek itu sudah menurunkan 21 pemain sebagai starter. Mereka enak merotasi. Kita baru 15 pemain yang turun sebagai starter. Lalu tim ini sudah mempunyai 10 pemain yang mencita gol Mbak Nitya. Kita hanya punya 4 pemain yang mencita gol. Tim ini punya 7 pemain yang memberikan asis karena semua bergerak sama membelokan serangan. Ini yang harus juas padai. Jadi, saya benar-benar menunggu taktis strategi Sintayong yang kemarin kan Sintayong sudah mengatakan, saya ingin pemain percaya kepada saya dan mengikuti taktis strategi yang disiapkan. Dan terbukti Korea bisa kita kalahkan. Saya ingin terulang lagi itu di lawan Uzbekistan. Ya, kepercayaan tapi juga tidak boleh kalah mental terutama dari awal sampai ke babak kedua. Kan ini ada pengujian fisik juga begitu ya. Terakhir kalau begitu deh, saya ingin ke Bung Wesley terlebih dahulu. Tentu kan kita berharapnya semua berjalan dengan baik ya. Gak ada yang blunder gitu. Gak ada yang kena mental ketika pertandingan. Kalau dengan kondisi yang terbaik, Garuda mudah kerahkan menurut Anda, ini kita bisa skor akhir nih berapa, Bung Wesley? Yang pertama saya menunggu dulu ya. Rafael Streich itu gak main. Terus kemudian kita apakah bermain tanpa striker, pakai false stand, ataukah sananta. Saya berharap ada kekejutan lah. Sehingga, apa namanya, kubu Uzbek bisa berkejut dengan strategi kita. Jadi, saya pertama berharap juga tidak kebobolan. Paling tidak, saya berharap 2-0, 2 gol dapat. Dengan gaya main yang sama ya, kalau dimiliki mentalnya ya. Dengan gaya main yang berbeda, tapi mentalnya yang sama, efektif dan efisien, saya berharap dapat 2 gol. Oke, kalau 2-0 ini, Coach Aji approve? Ya, tentunya sebagai masyarakat Indonesia menginginkan kita harus menang pertandingan semifinal ini. Tetapi, menurut saya juga tidak mudah karena lawan juga memiliki satu permainan yang cukup bagus. Tetapi, kembali lagi, saya sampaikan seperti di awal tadi, bahwa sekarang tim kita melawan negara mana pun tidak ada masalah. Karena mereka sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mereka sudah bisa memainkan peran dengan sangat baik. Ini yang penting. Jadi, menurut saya, pertandingan semifinal besok, saya yakin pemain tidak ada yang nepes, pemain tidak ada yang merasa inferior. Saya yakin pemain-pemain memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dan yang paling penting seharusnya pemain semifinal, bermain semifinal nanti harus lebih fresh, harus lebih lepas. Karena kita sudah over target. Dengan over target inilah, mereka harusnya lebih enjoy bermain, sehingga apa yang menjadi kemampuan tim bisa keluar semua, Mbak Nitya. Seperti itu. Maksimal karena menikmati permainan ya, begitu ya. Betul. Sepakat, sepakat. Kita tentu doakan yang terbaik untuk pemain tim Nas. Gauda muda kita, hari Senin nanti. Terima kasih, Coach Aji. Terima kasih, Bung Wesley. Sama-sama. Bersama, kita doakan bersama pokoknya terbaik. Apapun hasil akhir skornya. Bung Wesley, thank you. Kita pastikan dukungan pada tim Nas U23. Terima kasih, Bung Wesley. Terima kasih, Coach Aji. Selamat malam. Kami akan memberikan informasi lain di Kompas Malam. saudara terkait dengan masalah kelistrikan pada bagian kemudi di mana sesaat setelah berangkat, kapal feri menabrak dua kapal melayan di Sulawesi Selatan. Terima kasih, Bung Wesley.